Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Menjadi kapal induk mini yang membawa hingga 20 pesawat tempur F-35B Lightning II Kapal serbu amfibi Wasap Class dan Amerika Class Keduanya memiliki panjang 256 meter Dapat membawa pasukan pendaratan marinir atau 2 skuadron jet tempur generasi ke-5 Bergantian antara keduanya dalam hitungan hari Hasilnya, klaim korps marinir adalah kekuatan yang tidak dapat diprediksi Dan musuh pada masa perang akan sulit untuk melawannya Lansir Popular Mechanics Marinir, menurut bisnis insider, menganggap konsep Lightning Carrier sebagai pengubah permainan Amfibi Wasap Class dan kapal serbu amfibi USS America Class dapat membawa antara 16 dan 20 F-35B F-35 Joint Strike Fighter versi lepas landas dan pendaratan vertikal yang digunakan oleh korps marinir Kedua kapal memiliki dek penerbangan panjang, vanggar, dan kargo untuk bahan bakar dan amunisi yang memungkinkannya untuk membawa sekitar setengah lusin F-35B Jika kapal melepas perlengkapan untuk helikopter dan MV-22 Osprey, kapal amfibi dapat mengangkut F-35B lebih dari 3 kali lipat Marinir telah menguji konsep Lightning Carrier beberapa kali Pada November tahun 2016, USS America melakukan latihan di lepas pantai California dengan 12 F-35B, dua kali lebih banyak dari biasanya Pada tahun 2019, USS Wasap yang berbasis di Jepang dikerahkan ke Laut Cina Selatan dengan membawa setidaknya 10 F-35B China telah mengeluarkan peringatan yang dianggapnya hingga 90% dari Laut Cina Selatan sebagai wilayah Cina Dan telah membangun banyak pulau buatan yang dipenuhi dengan rudal, jet tempur, dan radar yang akan menjadi target bagi marinir jika terjadi perang Saat ini ada 8 kapal Wasap kelas dan 1 Amerika kelas Dengan lebih banyak kapal dari Amerika kelas direncanakan atau sedang dibangun Lightning Carrier dapat menjadi kapal induk ad hoc selama masa perang Sementara super kapal induk Nimitz dan 4th kelas dapat beroperasi di tempat lain Atau secara bergantian, Lightning Carrier dapat berlayar bersama super kapal induk Menambahkan hingga 20-44 jet tempur Itu hampir 50% peningkatan dalam pesawat tempur Lightning Carrier memang memiliki kekurangan Wasap dan Amerika kelas dirancang untuk membawa helikopter, filter rotor Dan apabila untuk mengangkut 3 kali lebih banyak pesawat tempur dapat menimbulkan masalah pasokan Terutama dalam hal bahan bakar dan amunisi Kapal Amerika kelas dibangun dengan kemampuan penerbangan yang diperluas Yang bisa mengorbankan kemampuan untuk mendaratkan marinir melalui laut Namun mampu mengerahkan sejumlah besar F-35B Lightning Carrier tidak akan mengangkut pesawat khusus dari super carrier angkatan laut AS modern Tetapi dapat memanfaatkannya dengan berlayar sebagai bagian dari gugus tugas kapal induk yang lebih besar Lightning Carrier juga tidak memiliki ketapel dan peralatan penangkap Yang berarti kapal tidak dapat memuat pesawat angkatan laut Seperti pesawat keringatan dini E-2D-HUKE Jet tempur elektronik EA-18G Group, OLR, dan pesawat angker tanpa awak MQ-25A Stingray Yang direncanakan Pesawat-pesawat ini memperluas jangkauan deteksi sebuah kapal induk Mengawal armada pesawat tempur ke wilayah musuh Dan memperluas jangkauan pesawat-pesawat tempur yang berangkat Lightning Carrier dapat mengambil manfaat dari pesawat semacam itu Dengan melakukan sortie bersama super kapal induk Dalam arti strategis Kemampuan Lightning Carrier memperungit kemampuan musuh untuk bertahan melawan pasukan marinir S Jika musuh dengan garis pantai tahu bahwa kapal serbu amfibi WhatsApp atau Amerika Kelas ada di daerah itu Mereka perlu bersiap untuk kemungkinan serangan amfibi Berkat konsep operator Lightning Mereka juga harus mengatur pasukan mereka untuk bertahan terhadap kemungkinan serangan udara berat oleh pesawat tempur siluman F-35B Sumber Jakarta Griter Jakarta Griter Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!